Selamat siang semuanya Perkenalkan nama saya Alu Sertanijan Saya dari Pekan Baru Itu bulan 4 saya Diksa ke dokter Ada benjolan di paludara Terus dokter mengatakan Kalau ingat kemungkinan Tumor jinak Terus saya disuruh dokter Untuk dirujuk Ke rumah sakit besar Untuk dioksi benjolannya Nah begitu dokter bilang dioksi Kemarin bulan 4 Akhir bulan 4 Saya akan mau Operasi angkat benjolan Tapi dokter bilang Dua minggu lagi aja Karena perkembangan benjolannya itu Tidak cepat Dia berkembang Dua minggu kemudian dokter kaget Begitu diperiksa Benjolannya sudah besar Sudah 9 cm Dokter suruh untuk ambil biopsi Biopsi Nah begitu saya biopsi itu Saya langsung disuruh kemo Karena hasilnya kanker paludara Sebaiknya 3 Saya disuruh kemo 6 kali Kemo pertama itu saya belum kenal yang namanya AISI AISI Efek kemo itu Saya pendarahan Sampai pendarahan harus dikansumsi darah 4 kantong 4 kantong Terus saya belum kenal dari sini Saya sudah hampir menyerang Saya sudah hampir menyerang Saya bilang sama bibi saya Hapir saya sendiri Udah lagi Sampai dimana nanti saya bertahan Di situ aja Dia bilang Karena saya sudah sempat menyerang Dan bibi saya menyarankan Untuk saya konsumsi nutrisi ini Di kemo pertama Saya memang benar-benar Trop banget Sampai sudah tidak tahan lagi Karena sudah Penciman saya hilang Perasa saya hilang Saya pendarahan harus dikansumsi darah 4 kantong Terus saya tidak dikansumsi darah 4 kantong Terus saya tidak dikansumsi darah makan Mual-mual Semua yang tidak bisa ngapain Hanya berbaring dengan 4 tidur Nah begitu kemo kedua Bibi saya mengenalkan saya AISI Semua efek kemo tidak saya rasakan lagi Tidak saya rasakan lagi Bahkan di kemo kedua Saya itu sudah bisa pergi jalan-jalan Hari ini saya selesai kemo Besoknya saya berangkat ke Padang Dari Pekanbaru ke Padang Bertempuh Berjalan 6 jam Naik motor Saya naik motor Habis kemo hari ini Besoknya saya langsung berangkat ke Padang Naik motor Tidak merasakan efek apapun Mual tidak ada Tidak ada sama sekali Jadi efek kemo pertama Efek kedua sampai kemo ke enam Saya tidak merasakan yang namanya efek kemo Saya sembuh Terus diselesai kemo Dokter mengecek Dokter mengecek saya Katanya Dokter saya sudah menyebar ke padu-padu dan hati Saya tidak percaya Saya bilang sama orang tua saya Saya tidak mau operasi Saya tidak mau operasi angkat paludara Saya bilang Terus begitu kami berhubung sama orang tua Orang tua bilang Berhubung juga sama diri Sudah bawa aja ke Malaka untuk cek Besok paginya kami pergi berangkat ke Malaka Kami cek Dokter bilang Kalau mengikuti Hasil lat Pekan baru Ini memang harus dioperasi Angkat paludara Tapi saya sendiri Saya bilang sama dokter Dokter tidak ada jarak lain Kalau kita untuk mengetahui hasil latinya Kita coba cek ulang Cek ulang kembali Saya cek Cek darah WSG Mamografi Dan citi scan Besoknya hasilnya keluar Dan dokter mengatakan Sel tamu-tel tamu sudah bersih Saya menghabiskan itu hampir 4 paket 4 paket kurang lebih 5 bulan